Intro Oke silahkan duduk Thank you tim Presenbosip Wow shalom semua Wow saya melihat wajah yang berseri-seri ya Kalau lihat dress code nya kuning putih Itu kayak menyala-nyala banget gitu ya Tapi yang Tuhan lihat bukan karena dress code nya Tapi Tuhan melihat ada hati yang harus melaparkan Tuhan Amin Ya Tuhan melihat isi hati setiap kita hari ini Yang rindu untuk semakin haus lagi dipakai Tuhan Oke nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentang satu tema ini ya Koyo beri judul winning against insecurity Menang atas rasa tidak aman Kita buka ayatnya langsung ya Di hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat yang 11 dan 12 Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat yang 11 dan 12 Dua ayat aja Kalau sudah ketemu saya ajak kita baca bersama-sama dengan Amin Amin Ya bisa lihat di layar LCD juga bisa oke Tiga dua satu Kemudian datanglah malekat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra Kepunyaan Yoas orang Abieser itu Sedang Gideon anaknya mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur Agar tersembunyi bagi orang Midian Malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya Demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani Katakan amin Nah kita akan belajar bersama-sama tentang satu tokoh ini Kita akan belajar mengenai Gideon Siapakah Gideon saudara? Nah kalau kita belajar saudara di kemeyakim pasal 6 ini Nah di ayat 11 itu diceritakan bahwa Gideon ini Dia ini sedang melakukan aktivitas Sebenarnya ini aktivitas sehari-hari Cuman kondisinya itu tidak biasa Nah Gideon ini saudara Dalam bahasa aslinya Namanya itu bagus banget sebenarnya Artinya itu adalah penebang Pemukul Dan bisa diartikan juga Bagai seorang pahlawan Atau pejuang Dari namanya aja itu sudah keren Betul ya Dan itu bahasa asli dari Gideon Nah saya percaya kita semuanya diberikan nama Oleh orang tua kita masing-masing Itu bukan hanya sekedar iseng Betul ya Tiba-tiba saya diberi nama Yohanes gitu Itu tiba-tiba Papa mama saya lihat ada iklan bernama Yohanes Atau lihat petugas rumah sakit bersaling namanya Yohanes Oh Yohanes aja Enggak saudara Enggak kebetulan kayak gitu Pasti saya percaya dan saya pernah tanya Kenapa nama saya diberikan Yohanes Yohanes Tri Nugroho Tiga aja Karena memang mama saya suka dengan berwadi Yohanes Kemudian saya diberi nama Yohanes Tri Itu anak ketiga Nugroho itu Anugrah Simple Orang tua saya enggak ngasih nama Enggak aneh-aneh Kayak bukan Koyo bilang Nama sekarang aneh-aneh Bukan Nama sekarang itu keren-keren Jauh lebih keren Kembali dari sekarang Ya betul ya Saya ingin ada nama Siapa? Joyce Daryl Siapa lagi disini? Catherine Wah keren-keren Nama-nama yang luar biasa Dan saya percaya Setiap orang tua kita itu memberi nama Pada kita pasti ada maksud dan tujuan Betul ya? Nah demikian Tuhan Menenun setiap kehidupan kita Saya percaya Tuhan menentukan hidup kita ada Ya Dari lahir Ya Dari pertikaan papa mama kalian Sampai kalian besar dan kalian ada Di masa ini Saya percaya Itu semuanya Karena campur tangan Tuhan Yang percaya katakan amin Ya Nah Kita lihat Gideon ini Ya Dari lahir Ya Itu sudah kece Ya Dari lahir itu sudah keren banget Dia sudah Kasih nama itu Kayak superhero gitu Kamu itu pahlawan Wow Nah Lalu yang kedua Selain arti Nama Gideon itu sendiri Nah Gideon itu berasal Ya Dari keluarga yang enggak Main-main Ya Disini katakan di ayat yang sebelas Ya Kemudian datanglah mereka Tuhan dan duduk Di bawah pohon tarbantin Di ofra Kepunyaan Yowas Ya Orang Abieser itu Ya Garis bawah itu kata Yowas Ya Gideon adalah Anak dari Yowas Ya Kaum Abieser Nah Kaum Abieser itu Sedara Kalau saya perhatikan Saya coba teliti Ini adalah Salah satu kaum yang ada Di suku Manase pada saat itu Yang cukup diperhitungkan Kredibilitasnya Artinya kaum yang terpandang Kaum yang disegani Kaum yang terhormat Ya Kaum yang Orang itu Kalau ketemu sama orang-orang Seperti ini Pasti Pada nunduk Semua Oh ya Kasih hormat Sekala macam Ya Bayangkan Gideon lahir Dari Kaum yang terpandang Yaitu Kaum Abieser Ya Berarti Kita ngerti Mbak Gideon ini bukan Anak yang Sembarangan Gitu ya Dari lahir aja sudah keren Namanya juga sudah keren Keluarganya juga sudah keren Gitu Tetapi saudara Ya Kalau kita perhatikan Sungguh-sungguh di ayat yang sebelas Ya Gideon itu harus Mengirik gandum Di tempat Pemerasan Anggur Harusnya Kalau Gideon itu sedang Ngirik gandum Ya Harusnya ya Di tempat Pengirikan gandum Ini Pasti ada Something wrong Saudara Ya Dari Caranya Ngirik gandum Aja Itu sudah Salah Apalagi Tempatnya Kalau Mengirik Gandum itu Harusnya Di tempat yang Lebih tinggi Harusnya Karena kenapa Saat ngirik Gandum itu Apa ya Kayak Berkas-berkasnya itu ya Kalau kita lihat Padi Atau Kalau kita lagi Disini katakan Diirik itu Pasti Kotoran-kotorannya itu Akan turun Dan kena angin Karena Tempatnya tepat Yaitu tempatnya tinggi Sedangkan Kalau Tempat Pemerasan Anggur itu Tempatnya Enggak Di dataran tinggi Tapi Dataran rendah Ya Dan Gideon itu Lakukan itu Sambil Bersembunyi Ya Nah Mengapa Saudara Kalau Kita tahu Kondisi Pada saat itu Saudara Itu memang Kondisi yang Tidak mudah Bagi Gideon Ya Gideon itu Takut Kepada Bangsa Median Ya Gideon itu Takut Ya Kalau Kalian lihat di Hakim Pasal yang ke-6 Ayat 1-6 Ya Saya jelaskan aja Dikatakan bahwa Bangsa Median ini Adalah bangsa Yang telah Tanda kutip Mendapatkan Persetujuan dari Tuhan Ya Untuk Bangsa Israel Takluk Di bawahnya Loh kok bisa kak? Ya Ada sebabnya Kita tahu sendiri Sejarah Bangsa Israel Semenjak Berada di dalam Perbudakan Mesir Ingat ya Saya Dua minggu lalu Kalau tidak salah Membahas tentang Musa Bangsa Israel Ini bangsa yang Tertindas Tetapi saat Bangsa Israel Ini Mengalami Apa yang namanya Keluaran Karena Tuhan mengutus Musa Dan akhirnya Israel itu Terbebas Ya Hati mereka Hidup mereka Kemudian Berbalik Pada Tuhan Hidup mereka Beribadah Pada Tuhan Tetapi Saudara Sifat Bangsa Israel Yang tidak Bisa Hilang Pada saat itu Dan Di saat Hakim-hakim ini Saudara Ya itu apa? Mereka itu mudah Berpaling Mereka itu Sangat mudah Berpaling Dari Tuhan Ya Kenapa? Karena Mereka mudah Sekali Kecewa Menggerutu Itu yang Ada di dalam Kehidupan Bangsa Israel Dan itu Tidak berubah Oleh sebab itu Di Hakim-hakim Pasal 6 ayat 1 Dijelaskan Tetapi orang Israel Melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Jadi Selama 7 tahun Bangsa Israel Itu ada di dalam Kuasa dari Bangsa Midian Pahami ya Sampai ini ya Nah Bayangkan Saudara Bangsa Israel Yang begitu besar Itu harus takluk Oleh bangsa Yang tidak takut Akan Tuhan Akibat Kekalahannya itu Perhatikan baik-baik Saat bangsa Israel Berpaling pada Tuhan Bangsa ini Mengalami Apa yang namanya Kekalahan Mengalami Apa yang namanya Terpenjara Jadi bangsa Yang terpenjara Dan bangsa Yang merana Karena kelaparan Itu bangsa Israel Pada zaman Gideon Saudara Ya Nah Secara mentalitas Juga Bangsa Israel Pun mengalami Jatuh Krisis mental Di dalam hidup mereka Saat mereka Tahu bahwa mereka Adalah umat yang kalah Padahal mereka punya Begitu Banyak Apa Penduduk Atau bangsa Pada saat itu Tapi Mereka tahu Mereka sadar Karena Kalah dari bangsa Midian Akhirnya terbentuklah Mental Yaitu mental Seorang yang penakut Kalahan Ya Sorry To say Mental seorang pecundak Itu ada di bangsa Israel Pada saat itu Karena apa Begitu Bangsa Midian Itu mendominasi Kehidupan Bangsa Israel Ya Mereka Mereka mau Berperang aja Takut saudara Ya Mereka mau bertahan Hidup aja pun Untung-untungan saudara Kalau disini katakan Bangsa Israel itu Mereka bersembunyi Di kubu-kubu gunung Mereka Tidak mau Kelihatan oleh Bangsa Bangsa Midian Saat mereka Bangun Sesuatu Atau menanam sesuatu Bercocok tanam Bertanah Saat bangsa Midian Datang Semuanya itu Habis lenyap Oleh sebab itu Tidak kaget Kalau bangsa Israel Ini harus mengalami Apa yang namanya Kelaparan Kesengsaraan Nah Gambaran bangsa Midian Ini saudara Itu gambaran Dari si jahat Ya Iblis itu Paling Tidak suka Dengan anak Tuhan Yang hidupnya Sungguh-sungguh Sama Tuhan Ya Dan Iblis itu Akan mencoba Untuk bagaimana Caranya Hidup kita itu Berpaling Dari Tuhan Ya Karena Iblis Tidak suka Kalau kita itu Hidup dekat Dengan dia Ya Nah Saat kita Hari ini Mencoba Untuk berpaling Dari Allah Menjauh dari Allah Dengarkan baik-baik Covering ilahi itu Tidak ada lagi Di dalam Siap hidupan kita Sehingga Iblis akan Mengambil Kesempatan Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Siap hidupan kita Hati-hati Saudara Ya Apa yang hari ini Engkau hadapi Saat-saat ini Mungkin engkau Sedang mengalami Apa yang namanya Kekhawatiran Ya Hati-hati Saudara Kadang Iblis itu Mencuri Damai Sejahtera Dan mati Secara Tidak sadar Dan kadang Kala Sering Kali Ya Lambat Laun Hidup kita Itu mudah Sekali Terkikis Iman kita Hati-hati Saudara Karena Apa Karena Hidup kita Dibiarkan Gitu Saja Merasa Bahwa Tanpa Tuhan Hidup kita Baik-baik Aja Tanpa Kita Misalkan Ibadah Seperti ini Hidup kita Baik-baik Aja Hati-hati Saudara Jangan mudah Ya Untuk Kena tipu daya Iblis yang macam Seperti ini Ya Apalagi kondisi Seperti saat ini Membuat Engkau hari ini Berkata Yaudah lah Di rumah aja Saya jaman Saudara Kalau hari ini Engkau berkata Oke Aku ibadah online Segala macam Tapi kalau hatimu Tanpa hati Yang haus Akan Tuhan Dengarkan baik-baik Engkau pun akan Mengalami apa yang namanya Kejenuhan Dalam hidupmu Ya Hati-hati Seperti firman Tuhan Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 Katakan bahwa kita harus sadar Kita harus berjaga-jaga Bahwa iblis itu seperti apa Saudara Singa yang mengaum-aum Yang mengeliling kita Yang akan menelan kita Di saat kita lengah Saya bilang tadi Saat kita hari ini Berada di luar Covering ilahi Oleh sebab itu Kalian bersyukur Kalau kalian Masih ada Di tempat ini Bersyukur hari ini Kalau engkau tetap Memutuskan Komitmen setia Untuk bertumbuh Di dalam Konek Group Saya berkata hari ini Kalian ada Di dalam Covering rohani Amen Amen saudara Oleh sebab itu Ambil keputusan Yang tepat hari ini Kalau engkau hari ini Hidupmu Tidak jadi bulan-bulanan Si jahat Bangsa median ini Pastikan hidupmu Jangan berpaling dari Tuhan Katakan Amen Karena itulah Menjadi kerinduan Tuhan Tuhan gak ingin Kita itu jauh dari Tuhan Tapi kadang Keputusan kita Karena kita manusia Kita punya kehendak bebas Kita berkata Pilih Ya Tuhan Aku tak rehat dulu Aku tak res dulu Kadang juga berkata Aku res dari pelayanan Dulu aja Tuhan Sehingga aku bisa Menenangkan diri Masalah tidak akan Berhenti Begitu saja Kalau kita memutuskan Untuk tidak pelayanan Dengarkan baik-baik Tetapi Masalah itu Bisa berhenti Saudara Saat kita Menyertakan Tuhan Di dalam sehap kehidupan kita Karena Tuhan Lebih besar Dari masalah kita Katakan amin Karena itulah Yang Tuhan mau Itu kerinduan Tuhan Ya Dengarkan baik-baik Saudara Kita ini seharusnya Umat dari Umat yang lebih Dari pemenang Sekalipun hari ini Kondisi membuat Tersesak hari ini Tetapi kalau dalam hatimu Hidupmu sudah ditentukan Jadi umat yang Lebih dari pemenang Itu tidak akan Menggetarkan Sehap kehidupan kita Yang percaya Katakan yes Katakan kanan kirimu Katakan seperti ini Kamu lebih dari pemenang Kanan kiri Depan belakang Katakan Kamu lebih dari pemenang Katakan pada diri sendiri Aku lebih dari pemenang Good Ya Itu army of God Ya Kemudian apa lagi Apa yang perlu kita waspadai Hati-hati juga Dengan kondisi lingkungan Sekitarmu Saudara Ini juga penting Mengapa Ya Ini dia Mungkin ya Atau Kuyo berdoa Dan kuyo percaya Bahwa kalian semua itu Benar-benar Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Hidup kalian Benar-benar jauh Dari yang namanya dosa Hidup kalian Tidak terlibat Dari namanya perjinahan Hidup kalian Tidak terlibat Dalam penyembahan berhala Kalian tidak terlibat Dalam hal-hal Yang buruk dan cemar Dan kuyo percaya itu Ya Dan itu Jadi kerinduan Tuhan terlebih Mungkin kita tidak Sedang hidup Di dalamnya Tetapi Ini dia Saat kita hidup Di dalam sebuah Komunitas Kalau disini Dijelaskan Sebuah bangsa Yang hidup Di dalam kekhawatiran Hidup di dalam Kekalahan Walaupun kita berangkat Dari seorang yang menang Tetapi karena Kita berada Di dalam lingkungan Yang membuat Engkau hari ini Patah semangat Dan Membuat Mental itu Semakin drop Dan drop Dari hari ke hari Dengarkan baik-baik Lama-kelamaan Saudara Hidup Kita pun akan juga Mengalir di dalamnya Apakah bisa? Bisa saja Kasih gambaran Hamba Tuhan Hamba Tuhan Yang benar-benar Cinta akan Tuhan ya Bayangkan Bayangkan kalau hidup dia Itu berada di lingkungan Yang Suka dengan Perjudian Terus Suka dengan Minum-minuman keras Disitu Mungkin pertamanya Haleluya-haleluya Puji Tuhan Tetapi saudara Jangan mencobai Diri sendiri Jangan mencobai Bukan berarti Hamba Tuhan itu Orang yang kebal Dengan dosa Kita itu juga Manusia Kalau kita tahu Tempat itu akan Membuat pengaruh Buruk Seperti firman Tuhan katakan Pergaulan buruk Itu merusak Kebiasaan yang baik Berarti itu menjadi Warning buat Siap kehidupan kita Supaya kita tahu Bahwa lingkungan Sekitar kita itu Menentukan kehidupan kita Setuju katakan Yes Itulah yang harus Menjadi Red alert Di dalam Siap kehidupan kita Saat kita tahu Bahwa Kita berada Di dalam lingkungan Atau komunitas Yang membuat kita Jauh dari Tuhan Harusnya sirne Kita itu Menyala dengan keras Ya Tidak terlena Tidak terus Ikut-ikutan Dalam waktu Yang lama Karena kan baik-baik Daging ini Akan menyeret kita Menuju keinginan Keinginannya Kalau kita Tidak jaga Sungguh-sungguh Hati-hati Kita akan masuk Di dalam Tipu daya iblis Ya Hati-hati juga Kalau mayoritas orang Yang itu mengalami Ketakutan Atau kekhawatiran Dengarkan Bewek Kita juga mudah Terpengaruh Apalagi Kalau hidup kita Di dalam Dosa Itu akan Mudah sekali Untuk kita Masuk di dalamnya Ya Ayo Dengarkan Bewek Ini kerinduan Tuhan Kita harus Jaga Hidup kita Sungguh-sungguh Jaga hatimu Dengan penuh Kewaspadaan Karena disitulah Terpancar kehidupan Itu yang menjadi Kerinduan Tuhan Buat hidup kita Amen Nah Apalagi Yang perlu kita Waspadai Ya Hati-hati Terhadap Tipu daya Iblis yang satu ini Ini sering Sekali kita alami Jujur aja Yaitu apa saudara Rasa tidak aman Insecurity Yang lagi Keren-kerennya Zaman no itu Sering ya Kalau kita denger Teman-teman Atau segala macam Ih Aku gak insecure Dengan orang itu Orang itu Kayak mencurigakan Padahal dia Biasa-biasa aja Gitu ya Baik-baik aja Tiba-tiba dari sisi lain Kalian berkata Orang ini kok kayak Mencurigakan ya Kayak duduk Sendiri Tiba-tiba Lalang Itu rasa Yang jujur aja Ayo Sering ngalami itu Tuh Ada orang-orang Gak dikenal Tiba-tiba Dekat dengan aku Halo Shalom Shalom lagi Niatnya baik nih Orang ini mau ngajak CG Ibadah Tapi satu sisi Orang yang diajak Itu ngerasa Ini maksudnya apa ya Ini mau Ngapain aku ya Ya Itu gambaran Orang yang ngalami Apa namanya Rasa yang tidak aman Nah Saya jelaskan ya Rasa tidak aman Atau insecure Ini Adalah perasaan Seseorang yang timbul Akibat Hilangnya Kepercayaan diri Sehingga muncul ini Perasaan takut Minder Suka menyendiri Apalagi Mudah curigaan Dengan orang lain Yang tadi saya praktekan ya Dan lain-lain Macam-macam Ya Itu orang insecure Lalu Ciri-ciri orang insecure Saya kasih beberapa contoh aja Sebenarnya banyak sih Tapi saya kasih empat poin aja Yang pertama Suka membandingkan diri Dengan orang lain Ya Apalagi Jaman-jaman Sosial media sekarang ya Ada Instagram Kayak menggiurkan sekali ya Melihat Trend fashion saat ini Hati-hati saudara Banyak orang insecure Di sosial media Hati-hati Contoh nih Contoh-contoh Kita kasih Contoh Orang yang suka Membandingkan Ya Ada anggapan orang Seperti ini Ya Kok dia itu Lebih pintar ya Dari aku Ya Dia berkata Kok dia Lebih pintar dari aku Terus dia berkata Aku ini memang Sorry Bodoh Tidak bisa apa-apa Yaudah Dia pintar aku Memang keadaannya Seperti ini Ya Terus Apalagi contohnya Kok dia Lebih ganteng Atau cantik Dari aku Ketemu papasan Sama orang ganteng Apa jejeran Dia sudah Aduh Tuhan Dia lebih ganteng Atau dia lebih cantik Aduh Aku tuh merasa Biasa-biasa aja Aku gak menarik Dia sedang raswa Dia Gak menarik Padahal Itu penilaian dirinya sendiri Ya Belum Tentu juga penilaian orang lain Pada dirinya Siapa tau orang lain Menilai dia itu cantik Atau ganteng Betul Kadang perasaan kita sendiri aja Membuat kita itu merasa tak berdaya Atau merasa tidak layak Itu dia Ya Kemudian Poin yang kedua Selain suka membandingkan diri Ya Memaksakan diri Mengikuti standar Yang orang lain buat Ya Jadi orang lain Tentukan standar nih hidupnya Oh hidupnya seperti ini Gitu Ya Tiba-tiba saat kita melihat standar orang lain itu Kita merasa Aku ingin seperti dia Ya Ya saya bilang Kadang-kadang salah satunya Pengaruh sosial media Yang Itu sangat amat Mempengaruhi kehidupan Anak-anak muda zaman sekarang Ya Makanya dia berkata Aku ingin jadi dia Ya Lihat fashionnya Lihat Bentuk rambutnya Bentuk kacamatanya Apalagi Bentuk badannya Gitu ya Aduh aku kecil badannya Kok bisa atletis gitu ya Gitu Contoh Terus Kalau di IG Mungkin kalau kita Lihat ada orang-orang Populer Ada selebgram Dia suka pamer-pamer Gadget terbaru gitu ya iPhone 12 Oh 12 Iya yang paling baru 12 ya Betul ya 12 Besok 13-14 Dipamerin ya Besok Kemarin kameranya 2 Sekarang 3 Besok kameranya berapa lagi Besok disini kamera semua Betulan Ya Sampai Kita melihat perkembangan teknologi Membuat orang-orang yang Mereka juga Mengejar sesuatu itu Supaya kelihatan Kelihatan Keren Tetapi saudara Kadang caranya Memaksakan diri Gitu dia Ya Kalau gak mampu Saya bilang Beli HP Pameru Jangan dulu deh Bersyukur dengan yang ada Bersyukur dong Ya Jangan paksakan dirimu Dengan ngambil Cicilan utangan Kalau kamu merasa Gak mampu disitu Karena itu yang biasa Terjadi Kenapa Demi mengejar trend Saudara Kalau lihat story Kameranya bulatnya 3 Itu kayak keren banget Ya Tetapi Dalam hati Itu membuat Duh Mikir nih Besok nyicilnya Bayar pakai apa ya Nyicilnya pakai apa nih Aku gak bisa Apa aku pinjem temanku Ya Utang lagi Memaksakan diri Supaya kita mengikuti Standar orang lain Itu perlahan-lahan Menjatuhkan kita loh Saudara Membuat mentalitas kita itu Menjadi bukan mentalitas Kerajaan surga Nah Bukan Seperti itu Ya Kemudian ada Anggapan orang lain Saat dia melihat Temannya mbak motor Mobil bagus gitu Wah Aku juga lah Ngerang-ngerang Bilang sama mama papa Pak pokoknya aku belikan motor ini Pokoknya belikan mobil ini Yang terbaru Mbuh Pihacara nih Pokoknya aku Pokoknya ke gereja Atau jalan-jalan Hangout sama teman-teman Harus pakai mobil Kalau gak ngambek Saudara Ya Saya percaya disini gak ada ya Amin Ya Semuanya cinta papa mama Cinta keluarga semua Betul ya Nah Tetapi saudara Memang ini Kadang seringkali kita temukan Gitu loh Supaya apa sih Ini dia Supaya diterima Apakah cara penerimaan Hanya karena Kita punya sesuatu yang branded Mahal Baru kita merasa Oh aku diterima teman-temanku Itu jelas orang yang insecure Ya Lalu poin yang ketiga Merasa khawatir Atau takut Padahal belum tentu Yang ditakutkan terjadi Ini juga Ya Contoh nih Aku khawatir Akan masa depanku Ya Aku khawatir Masa depanku Apalagi pandemi kayak gini Saya tanya mungkin Teman-teman yang barusan lulus Atau kalian barusan wisuda ya Kan ada yang ngerasa khawatir gak Ayo Besok aku kerja gimana Ada yang merima aku gak Nah senyum-senyum Saya lihat Ini banyak Yang ngalamin sodara Mereka Sudah putus asa Dengan kondisi yang terjadi Ngerti berita Oh Indonesia resesi Duit Banyak PHK masal Gimana cari kerja Ekonomi sulit Contoh seperti itu Mulai ada rasa khawatir Dengan masa depan Ya Karena saat Hatinya Hidupnya tidak Ditaruh Pada Tuhan Dia tidak menaruh rasa Amannya Percayanya kepada Tuhan Oleh sebab itu Kekhawatiran Itu menguasainya Ya Itu dia sederhana Hati-hati Kemudian Anda Ada anggapan lagi Ya Ini dia Ini terjadi dalam Kehidupan hubungan Ya Hubungan dengan Satu dan lain Aku takut Kalau aku neger Si A gitu ya Dia nanti Dia nanti Pasti Marah Buang kecamahku Kalau disini Ada kata tegur Berarti itu Niatnya Ingin melihat Seseorang itu Lebih baik Betul ya Tetapi Kita merasa bahwa Saat aku lakukan ini Nanti aku Pastikan Dibenci oleh temanku Atau dibeci oleh Saudara CGQ Contoh ya Tak kasih Lingkup kecil Nah Perasaan-perasaan Seperti ini Saudara Kalau masih ada Kita tidak akan Menjadi orang yang berani Untuk Menyatakan Kasih Yang nyata Ya Kalau firman Tuhan berkata Lebih baik teguran Yang benar-benar Nyata Daripada Kasih yang tersembunyi Tapi karena kita Takut Saudara Akhirnya Kita mau Negur yang sembunyi Saudara Ya Di belakang Aduh orang ini kok Seperti ini ya Ngomong-ngomong di belakang Ini orang Insecure Kalau engkau hari ini Tergerak untuk Dorong Ngasih nasihat Pada temanmu Walaupun itu Terkesan Nggak enak Buat dia Lakukan itu Karena engkau Mengasih dia Amin Lakukan itu Saudara Kau peduh sama dia Engkau Lihat temanmu Hari ini mau jatuh Dalam dosa Kalau engkau Tidak lakukannya Saudara Firman Tuhan kata Engkau pun Darah Dari orang itu Akan tertumpah Dalam hidup kita Hati-hati Tetapi saat Engkau tahu Orang itu Berdosa Engkau sudah tegur Itu Orang tersebut Dan orang itu Respon Hatinya Tidak benar Saudara Atau dia kecewa Ya sudah Biar itu menjadi Urusannya dengan Tuhan Yang penting Bagianmu apa Engkau peduli Dengan orang ini Aku mau tegur Engkau Eh sorry ya Kamu sudah jauh dari Tuhan Eh sorry Kamu itu sudah Sudah Lakukan hal-hal yang Jahat di mata Tuhan Seperti itu Ya Orang yang Tidak aman Dia tidak akan lakukan itu Saudara Dia akan memilih Jalan aman Sif Ya Seperti Gideon Dia bersembunyi Gini Ya Ngapain Ngapain aku negur temanku Pasti aku dibenci Tidak Punya teman lagi Oke Saudara Kita itu dipanggil Jadi umat yang Lebih pemenang Kita itu Lebih dari Pada orang yang menang Katakan amin Kalau kita hari ini Ditentukan jadi Orang yang lebih dari Pemenang Harusnya kita Sanggup juga menang Atas rasa Tidak aman ini Harusnya Ya Oleh sebab itu Kita perlu sadar Kita harus Sungguh-sungguh bangkit Kita bangun Hidup kita Sungguh-sungguh Nah Bagaimana cara Kita sanggup menang Atas rasa ini Catat baik-baik Tidak ada Cara lain Selain Hanya mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan pribadi Tuhan Tidak ada Cara lain Lihat Ya Di Pasal yang ke Sebelas tadi Eh maaf Ayat yang ke Sebelas Kalau kita Berhatikan Baik-baik Ya Disini katakan Saat Gideon ini Melakukan Aktifitasnya Karena dia Bersembunyi Dia takut Dia merasa Tidak aman Dengan kondisi Sekelilingnya Ayat 12 Katakan Malaikat Tuhan Menampakkan diri Padanya Dan Berfirman Kepadanya Garis Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Ya Ini adalah Inisiatif Tuhan Ini adalah Inisiatif Tuhan Ya Bukan karena Kerinduan Gideon Ya Tuhan itu Adalah Pribadi yang Selalu Berinisiatif Selalu datang Pada setiap Orang-orang Yang dikasihnya Itulah Kekristenan Di saat Kepercayaan Yang harus Mengatakan Kita harus Kejar Tuhan Pribadinya Kita harus Datang pada Dia Tetapi Saudara Demikianlah Kekristenan Berkata Ya Tidak ada Lagi Kasih Yang Seperti Kasih Bapak Yang memberikan Anaknya yang tunggal Sehingga Dia turun Ke dunia Mati Bagi Dosa kita Rela Disalip Demi Kesalahan Kesalahan Saudara Dan saya Sehingga Kita yang Seharusnya Binasa Telah Menerima Keselamatan Itulah Tuhan Kita Saya rindu Berikan Sorak-sorak Bapak Tuhan Yuk Bapak Tuhan Yesus Kalau Engkau Bangga Berikan Sorak-sorak Yang lebih Lagi Bapak Tuhan 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 itu Inisiatif Pada Gideon Demikian Tuhan Yesus pun Juga Dia pun Berinisiatif Datang ke dunia Untuk Membebaskan Dan memulihkan Hidup kita Membebaskan Kita dari Segala macam Kutuk Dan dosa Supaya apa Sekali lagi Supaya kita Itu ditentukan Jadi seorang Yang lebih Dari pemenang Katakan sekali lagi Aku lebih dari pemenang Katakan dengan Mantap lagi Aku lebih dari pemenang Apa yang dilakukan Tuhan Atas Hidup Gideon Ini Inisiatif Tuhan Dan saya Percaya Hari ini Tuhan pun Juga berbekara Di dalam Sehidupan Kalian Yang pertama Tuhan Memulihkan Pandangan terhadap Dirinya Coba Lihat di Ayat 12 lagi Malaikat Tuhan Menampakan Diri Padanya Dan Berfirman Padanya Demikian Tuhan Menyertai Engkau Ya Pahlawan Yang Gagah Berani Tuhan Itu Mengingatkan Kembali Pada Gideon Hai Engkau Gideon Engkau Pahlawan Yang Gagah Berani Dari Namanya Aja Itu Sudah Pahlawan Dan Nama Bukan Sebarang Nama Tuhan Sudah Menentukan Bahwa Gideon Ada Seorang Pahlawan Atau Pejuang Ya Di awal Pandangan Diri Gideon Dia merasa Bahwa Aku Seorang Kalahan Seorang Yang Gagal Seorang Yang Gak Bisa Apa-apa Tapi Disitulah Inisiatif Tuhan Datang Pada Gideon Dan Berkata Hai Gideon Engkau Adalah Pahlawan Yang Gagal Berkasa Tuhan Engkau Melihat Kondisi Bangsa Pada Tapi Tuhan Melihat Pribadi Yaitu Gideon Tuhan Ingin Memulihkan Pandangan Gideon Terhadap Dirinya Itu Juga Menjadi Kerinduan Tuhan Buat Hari Ini Tuhan Juga Rindu Memulihkan Pandangan Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Kalau Kadang Hari Hari Kita Merasa Orang Yang Gagal Gak Bisa Apa Apa Lakukan Ini Lakukan Itu Kok Gagal Terus Lakukan Ini Kok Gak Ada Hasilnya Tuhan Aku Sudah Berdoa Untuk Memenangkan Orang Ini Kok Orang Ini Belum Buka Hatinya Tuhan Tuhan Aku Sudah Lakukan Orang Apapun Buat Temanku Supaya Dia Mengenal Engkau Tapi Dia Hatinya Tetap Keras Kalau Kita Tidak Jaga Hati Kita Kadang Kita Sudah Mulai Down Tapi Dengarkan Baik-baik Ini Perkataan Tuhan Bahwa Tuhan Berkata Bahwa Kita Ini Adalah Pahlawan Yang Gagal Berkasa Katakan Amin Kita Adalah Pahlawan Amin Kalau Engkau Yakin Ayo Katakan Pada diri Sebeni Aku Ini Pahlawan Ya Apapun Yang Terjadi Tuhan Sudah Tentukan Aku Menjadi Seorang Pahlawan Entah Di Keluarga Amu Hari Ini Dimana Berada Tuhan Sudah Tentukan Menjadi Orang-orang Yang Gagal Perkasa Hari Ini Yang Percaya Katakan Yes Itu Yang Tuhan Mau Tuhan Ubahkan Hidup Gideon Menjadi Seorang Pemenang Seperti Namanya Yang Kedua Tuhan Memulihkan Sikap Hati Gideon Di Ayat 13 Jawab Gideon Padanya Ah Tuhanku Jika Tuhan Menyertai Kami Mengapa Semuanya Ini Menimpa Kami Dimanakah Segala Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Yang Diceritakan Oleh Nenek Moyang Kami Kada Kami Ketika Mereka Berkata Bukankah Tuhan Telah Menuntun Kami Dan Menyerahkan Kami Kedalam Cengkraman Orang Midian Ini Dia Saudara Apa Maksudnya Saudara Saat Gideon Berkata Ah Tuhanku Jika Tuhan Tuhan Menyertai Kami Mengapa Semuanya Menimpa Kami Saya Berkata Perkataan Gideon Bukan Perkataan Yang Terasa Menuntut Tuhan Atau Merasa Hidupnya Sudah Jadi Korban Saya Merasakan Bagi Gideon Sedang Bangkit Dia Berseru Wadah Tuhan Dan Berkata Kalau Engkau Bisa Membebaskan Bangsaku Ini Tuhan Dari Cengkraman Orang Mesir Aku Pun Percaya Kalau Engkau Pun Sanggup Untuk Membebaskan Bangsaku Keluar Dari Cengkraman Bangsa Midian Wow Itu Yang Luar Biasa Saudara Tuhan Memulihkan Sikap Hati Gideon Yang Salah Melihat Bangsanya Di dalam Kungkungan penjara Dari Bangsa Midian Saya berkata Saudara Jangan hanya Sekedar Menjadi orang Yang mendengar Jangan Jangan Menjadi orang Yang Sekedar Senang Melihat Teman-teman Di sekitar Kalian Mengalami Kemenangan Dan kita Berkata Puji Tuhan Haliliah Hey No Seharusnya Itu menjadi Bagianmu Anak muda Seharusnya Itu menjadi Bagian Kita Kalau Kemenangan Itu Hidup Kita Itu Seharusnya Dari Jatah Saudara Dan Saya Amin Tapi Tidak Cukup Hanya Jadi Seorang Yang Mendengar Kemenangan Atau Kesaksian Dari Orang Yang Menang Seharusnya Kita Pun Juga Mengalaminya Ya Oleh sebab Itu Milikilah Rasa Haus Untuk Melihat Perkara Perbuatan Perbuatan Yang Besar Terjadi Itu Yang Harus Ada Dalam Hidup Kita Kalau Orang Ini Mengalami Kemenangan Ini Sikap Hati Yang Benar Aku Pun Juga Harus Mengalaminya Aku Tidak Mau Hanya Di Posisi Yang Seperti Ini Aku Harus Bangkit Aku Harus Berlari Datang Pada Tuhan Aku Ingin Mengalami Kemenangan Itu Itu Yang Seringkali Hilang Di Dalam Siap Hidupan Kita Anak Tuhan Dan Saya Berkata Tuhan Ingin Siap Hidupan Kita Miliki Respon Hati Yang Benar Kalau Kita Melihat Ada Orang Yang Bangkit Dari Kegagalannya Mereka Jadi Pemenang Apakah Kita Bisa Saya Berkata Bisa Tidak Ada Yang Tidak Bisa Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Saat Kita Datang Sama Tuhan Tuhan Akan Memberikan Kita Kemenangan Katakan Amin Yang Ketiga Yang Terakhir Di Ayat Yang Ke 25 Sampai Ke 27 Ini Yang Jadi Kelinduan Tuhan Buat Siap Hidupan Kita Saudara Demikian firman Tuhan Pada malam itu juga Tuhan berfirman padanya Ambilah seekor lembu jantan Kepunyian Ayahmu Yakni lembu jantan yang kedua Berumur 7 tahun Runtuhkanlah Mesbah Baal Kepunyian Ayahmu Dan tebanglah Tiang perhala yang didekatnya Kemudian dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Alamu Di atas kubu pertahanan ini Dengan disusun baik Lalu Ambilah Lembu jantan yang kedua Dan persembahkan korban bakaran Dengan kayu tiang perhala Yang akan kau tebang itu Kemudian Gideon membawa Sepuluh orang hambanya Dan diperbuatnya lah Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Katakan amin Ya Kita tahu sendiri Keluarga dan kaum Gideon pada saat itu Saudara Mereka menjadi Keluarga yang berpaling Juga dari Tuhan Mereka Berdoa Menyembah berhala Mereka berdoa Pada dewa-dewa Atau ala asing Dan itu tidak berkenan Di hati Tuhan Dan yang ingin Tuhan Pulihkan di dalam Kehidupan Gideon salah satunya Tuhan perintahkan Tuhan menghancurkan Atau meruntuhkan Berhala yang ada Di dalam keluarganya Hal yang ketiga Saudara Tuhan juga ingin Hidupmu benar-benar Memprioritaskan Tuhan Itu menjadi tempat yang pertama Saudara Jangan ada Berhala-berhala Yang membuat Tuhan Sudah bukan di Prioritas pertama lagi Apa hal ini Saya bertanya pada Setiap kita Apa yang Yang membuat Prioritas Tuhan Tergeser Di dalam hidupmu Minggu lalu dibahaskan Sama Cik Lili Soal prioritas Mungkin kegemaran Hobi Atau pasangan hidup Dan seakan-akan Mulai menggeser Hubungan kita Dengan Tuhan Yang harusnya itu Menjadi yang terutama Saya berkata Saudara Kalau ada berhala Di dalam hatimu Runtuhkan Ada hal-hal Yang membuat Engkau jauh dari Tuhan Gara-gara Something Atau someone Dia berkata Runtuhkan itu Karena itu Tidak berkenan Di hati Tuhan Kalau engkau hidupmu Mau jadi pemenang Dari pepe Runtuhkan Hancurkan Berhala-berhala Di dalam hidupmu Berhala itu Tidak Kelihatan Kalau di jaman dulu Tentang Kita menyembah Berhala Tapi di masa kini Kita bisa melihat Apa Ini bisa jadi berhala Bisa Apalagi Pelayanan Bisa loh Jadi berhala Kalau hati kita Tidak terpalcomah Tuhan Hati-hati itu Yang menjadi kerinduan Tuhan Siang hari ini Adakah dari kalian hari ini Menyadari Hidup kalian Tanpa Tuhan Itu tidak bisa apa-apa Hidup kita Di luar Tuhan Nothing Harusnya kita memiliki Hati yang demikian Seperti Gideon Gideon apa adanya Dengan Tuhan Dia tahu bahwa Dia Tidak bisa menang Kalau tanpa penyertaan Tuhan Gideon menaruh Rasa amannya Bukan dengan Hal-hal yang Bahkan Gideon Tidak mau menaruh Rasa aman pada Dewa Baal Malah dia hancurkan Itu Sehingga Dia sampai Disebut sebagai Yerubael Nama yang Diberikan pada Gideon Karena dia menghancurkan Misbah Baal Di tengah-tengah keluarganya Demikian hidup kita hari ini Kok ingin diubahkan Dengan baik-baik saudara Ya Minta hati Kalau hari ini Engkau kejauh dari Tuhan Tuhan aku ingin kembali Dekat padamu Aku tidak bisa Untuk hidupku Berpaling dari Tuhan Amin saudara Hari ini Engkau mau jadi umat yang lebih Daripada menang Kalau engkau mau Angkat tanganmu Itu biar menjadi Pernyataan hatimu saudara Amin Mari kita bangkit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih